Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Berjumpa lagi dengan channel Rajo Kalsedonia Hari ini kita akan ke lahan batu ya Kita ke lahan galian baru ya Di daratan ya Jangan sampai lupa daratan ya bosku ya Maksudnya kita akan menggali di bawah bukit ya Bukan di rawa-rawa tapi di darat ya Alias di galian tanah ya bosku ya Buat yang baru ketemu channel ini Atau buat yang baru nonton channel Rajo Kalsedonia Jangan lupa subscribe, klik tombol like Juga klik tombol subscribe Dan juga menulis komentar ya Karena setiap minggunya channel Rajo Kalsedonia Selalu bagi-bagi 2 paket batu aki gratis Kepada 2 orang subscriber Yang setia menonton channel Rajo Kalsedonia ya bosku ya Oke ikuti perjalanan Rajo Kalsedonia Dalam mencari batu aki raflis ya Bosku ya mudah-mudahan Dapet sesuatu yang menarik hari ini ya bosku ya Oke Halo bosku Kita mau ke lahan batu bosku Perjalanan ke lahan batu ini Ini lokasinya lumayan jauh ya bosku ya Kita melewati lahan sawit yang udah tinggi Sepertinya ini sawit udah 25 tahunan ya umurnya ya Disini lumayan ya Jalannya itu bersih enak dilalui Namun perjalanan ke lahan batu kali ini Memakan waktu sekitar 2 jam ya Masuk ke pedalaman ya Karena kalau kita pakai mobil Kita gak bisa masuk ya bosku ya Karena ini perlahan-lahan kita menuju Di dalam hutan rimba bosku Harus hati-hati sekali ya Kita melewati rumputan yang deket-deket Dengan aliran sungai kecil ini bosku ya Karena kata penambang batu disini Banyak sekali ular-ular yang liar ya Dia dan sangat berbisa bosku ya Jadi kita benar-benar harus hati-hati Melewati perjalanan di lokasi ini ya Nah kita sudah separuh jalan nih bosku ya Kita udah melewati dari sawit-sawit Kebun sawit itu ya Kita udah separuh perjalanan Dan ini udah masuk benar-benar Kedalam hutan ya Udah apa ya Kalau bahasa sini Udah masuk di wilayah rompok-rompok Seperti itu ya Dusun-dusun Yang ditinggali oleh beberapa Masyarakat bosku Oh iya bosku ya Ini by the way Raja Chalcedon ini mengajak melihat yang hijau-hijau seperti ini ya Karena kita tidak menemukan pemandangan seperti ini di dalam kota ya berarti ya Nah seperti inilah perjalanan asik dari kita membolang mencari bahan rafflesia itu ya Ini saya udah berjalan lumayan jauh kita ini bosku ya Udah setengah perjalanan ya Mungkin sekitar sedikit lagi mungkin kita akan sampai ke lokasi tujuan tempat kita menggali bahan batu aki rafflesia Jadi ini jalannya datar bos Tapi ini sebenarnya tanjaan ini Halo bosku kita sudah sampai di lokasinya ya Hari ini ke lahan darat Nah ini lokasinya kita bosku Lahan darat kita ya Di tanah jadi kita gali batu nanti di tanah ya Tuh sampai ke situ-situ Kita survei dulu Tempat batunya dimana yang ada ya Nah jadi tahap pertama untuk mencari batu rafflesia itu bosku ya Kita menusuk-nusuk tanah dengan stik seperti ini ya bosku ya Kalau dia ada batunya artinya stik ini akan ketabrak dengan batu dan bertabrakan akan berbunyi bosku Nah disitulah kita akan menggali batu rafflesia ya bosku ya Ini juga buat yang belum tahu ya Kadang-kadang dibilang settingan atau apa Nah seperti inilah cara kami mengetahui kalau di dalam tanahnya itu ada batu rafflesia nya bosku ya Ini murni dan bukan settingan ya Jangan lupa like Nah ini masih proses survei lokasi batu ya bosku ya Mudah-mudahan kita udah beberapa kali pindah ya Belum juga ketabrak batu ya Mudah-mudahan di yang ini kita bisa menemukan batu rafflesiannya bosku ya Nah itu ada lubang sedikit itu bekas galian yang kemarin ya Karena kemarin udah kesorean Jadi kita tinggalkan posisi lubang itu yang menganga ya Nah sepertinya setik kita udah ketabrak batu bosku ya Sepertinya udah tepat galian itu Dan kita coba ini ya Menggali di lokasi ini bosku ya Nah ini penampilan kita sedang mengukur berapa kedalaman batu yang menabrak setik tersebut ya bosku ya Mudah-mudahan batunya juga tidak hanya satu bongkah ya Tapi ada temannya ya Nah ini kita coba menusuk-nusuk di bagian samping-sampingnya ya Barangkali ada batu-batu lain juga di sekitaran sini Sehingga kita udah bener-bener fix untuk menggali lokasi tanah yang ini bosku Terdengar bunyi seperti itu karena itu ketabrak batu bosku ya Dan ini lokasinya Lumayan kayaknya banyak batu di dalam sini ya Nanti coba kita akan gali di sekitaran sini bosku Agak berhenti yang itu tadi ya Ini berhenti Iya berhenti Oh mantep Ini bos lokasi batu ini Nih udah ditandain ini ya Nih bos Tuh Tuh Asli ini asli Tinggal digali ini bos Kedalaman 1 meter lebih 2 meteran lah Nah sekarang posisi kita udah mulai menggali lubang ya Untuk mencari bahan rafflesia ya bosku ya Mudah-mudahan di lubang ini banyak kita mendapatkan batu-batu rafflesia ya bosku ya Semoga hasilnya di hari ini mendapatkan batu-batu yang agak lembut Super Mencet tanah di lakai itu waj Tapi jarang putih batu-batu ini nih Kak Iya Nah Nah memang untuk tahap awal itu lumayan lama ya bosku ya Karena Biasanya batu rafflesia itu di kedalaman 1 meter ke bawah ya Kalau di atas-atas ini masih kita belum mendapatkan sampel-sampel bahan rafflesia ya Tapi kalau udah dalam sekitar 1 meter kita akan menemukan batu-batu rafflesia ya Yang udah kita survei setik ke tabrak ya Nah ini kita baru dapat batu-batu pertama kita bosku ya Alhamdulillah ya Berapapun dapatnya kita syukuri ya Sekarang lubangnya udah terbentuk agak dalam ya kurang lebih 80-an cm ya bosku ya Sempit nih yang lubang ya Anak nyawa ini Anak rafflesia ini bos Bagusnya kameranya ya Tadi di setik dekati tuh Terima kasih Masuk timbangan nih Hai nih pandan bosku hai 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 oh Goyang hai 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 nyenyong Asa lang Muciknya agak rangung Muciknya agak rangung hai 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 bagus Hai 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 yang terpari ini gelap pertama hai 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 selamat menikmati udah mulai dalam bosku muzyka 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 muzyka